Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Chelsea pinjamkan Ross Barkley ke Aston Villa Ross Barkley resmi dilepas Chelsea ke Aston Villa Ia bergabung dengan status pinjaman selama semusim Kepindahan Barkley ke Villa Park diperkirakan karena ia merasa waktu bermainnya bersama Chelsea akan berkurang di musim ini Dari tiga laga Liga Inggris yang sudah dijalani Chelsea, Barkley hanya main dua kali, itu pun masuk dari bangku cadangan Manager Villa Dean Smith antusias dengan bergabungnya Barkley ke dalam timnya Ia menyebut perekrutan Barkley sebagai kudeta yang luar biasa Cedera lagi, bintang Real Madrid Eden Hazard mungkin absen di El Clasico Rencana Eden Hazard untuk bangkit di musim ini bersama Real Madrid terancam berantakan setelah ia lagi-lagi dibekap cedera Cedera baru ini membuat Hazard diragukan bermain di El Clasico melawan Barcelona bulan depan Madrid mengkonfirmasi setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap Eden Hazard oleh tim medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera otot di kaki kanannya Evaluasi lebih lanjut akan segera diumumkan Menurut sumber-sumber yang dekat dengan ruang ganti Real Madrid, Hazard saat ini merasa terpuruk dan sangat sedih karena cedera baru yang dialaminya itu Arsenal lepas Ced Colasinac ke Bayer Leverkusen Back here Arsenal, Ced Colasinac dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan klub Bundesliga Jerman Bayer Leverkusen Seperti dicuitkan wartawan terkenal Italia Fabrizio Romano, kesepakatan antara Arsenal dan Leverkusen terkait transfer Colasinac bakal rampung dalam beberapa jam ke depan Dalam laporan yang sama, Leverkusen dituliskan setuju merogoh kocek senilai 11 juta euro plus bonus untuk memboyong Colasinac dari Arsenal West Ham tolak tawaran Chelsea untuk di clan Rice Rencana Chelsea untuk mendapatkan jasa di clan Rice kembali menemui kendala Setelah tawaran mereka ditolak oleh West Ham selaku pemilik sang gelanda David Moyes sudah meminta manajemen West Ham menolak semua tawaran yang masuk untuk Rice Karena ia menilai, Rice adalah pemain yang tidak tergantikan West Ham juga kabarnya akan tetap menolak tawaran Chelsea apabila The Blues menaikkan tawaran mereka Resmi, Lucas Paqueta tinggalkan AC Milan dan bergabung ke Lyon Lucas Paqueta secara resmi menutup perjalanan karirnya bersama AC Milan yang berlangsung selama 1,5 tahun Selanjutnya, ia akan bermain bersama salah satu klub raksasa Perancis, Olympique Lyon Milan dan Lyon sudah mencapai kesepakatan terkait transfer Paqueta pada selasa 29 September 2020 waktu setempat Sehari berselang, pemain 23 tahun itu menjalani tes medis dan lulus Beruntung, Lyon bersedia menerimanya dengan bayaran dilaporkan sebesar 20 juta euro Paqueta mengatakan bahwa dirinya sudah mengikuti Lyon sejak Liga Champion musim kemarin Messi kirim permintaan maaf kepada fans Barca Mega bintang Barcelona Lionel Messi menjelaskan dirinya mengutamakan kepentingan terbaik klub ketika mengumumkan ingin meninggalkan Kemnu pada Agustus 2020 kemarin Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya dan jika kesalahan itu ada, itu hanya untuk membuat Barcelona lebih baik dan lebih kuat Sambung dia, jika ingin mengirim pesan kepada semua penggemar Barca, jika suatu saat ada diantara mereka yang merasa terganggu dengan sesuatu yang saya katakan atau lakukan Jangan ada keraguan, apapun yang saya lakukan selalu dengan yang terbaik dari klub, tandasnya Allison Becker dianggap mirip dengan Cristiano Ronaldo Mantan keeper Liverpool, David James memuji Allison Becker dengan menyebutnya mirip dengan superstar Juventus Cristiano Ronaldo David James begitu terkesan dengan kemampuan Allison Becker yang dianggapnya begitu komplit Ia pun menilainya mirip dengan Cristiano Ronaldo Ia mungkin sedikit mirip Cristiano Ronaldo dalam arti bahwa ia tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk tetap berada di level tertinggi Klaim James Benevento vs Inter, si ular patuk, si penyihir hingga tumbang Inter Milan tidak menemui kesulitan berarti kala bertandang ke markas Benevento dalam laga lanjutan Serie A hari Rabu 30 September Pasukan Antonio Conte tersebut memenangkan pertandingan dengan skor telak 5-2 Inter Milan berhasil memobol gawang Benevento di menit ke-1 lewat sepakan Romelu Lukaku Sementara 4 gol Inter lainnya berhasil dicetak oleh Roberto Gagliardini di menit ke-25 Romelu Lukaku di menit ke-28 Akraf Hakimi di menit ke-42 Dan Lautaro Martinez di menit ke-71 Sementara 2 gol Benevento dicetak oleh Gianluca Caprari di menit ke-34 Dan menit ke-76 Inter Milan menang, warganet apresiasi penampilan apik Akrafat Inter Milan sukses mengantongi kemenangan keduanya di pentas Serie A 2020-2021 Melawan Benevento di Municipal Stadium Rabu 30 September Klub Asuhan Antonio Conte tersebut keluar sebagai pemenang dengan skor 5-2 Pada pertandingan kali ini penampilan Akraf Hakimi jadi pusat perhatian warganet Terutama fans Inter Milan Sebab mantan pemain Real Madrid tersebut membukukan 1 gol dan 2 asis Hanya dalam rentang waktu 70 menit saja Mereka pun beramai-ramai memberikan pujian kepada pemain berkebangsaan Maroko itu Lazio vs Atlanta Lazio menang 4-1 di kandang elang ibu kota Lazio menjamu Atlanta di Stadion Olimpico Roma Tim tamu sudah mengejutkan tuan rumah dengan mencetak gol Ketika laga baru berjalan 10 menit lewat aksi Robin Gosens Memasuki menit ke-32, Hans Hepburn memperbesar keunggulan Atlanta Atlanta menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 setelah Gomez mencetak gol di menit ke-41 Patrick head clear, Papu Gomez with a chance Pada babak kedua, Lazio sempat menipiskan ketertinggalan di menit ke-57 lewat Felipe Caicedo Sergei Milinkovic Savic On Caicedo, he turned it Namun Atlanta kembali menjauh 4 menit berselang Gomez mencetak gol keduanya di laga ini Tambahan 3 angka mengantarkan pasukan Gian Piero Gasperini berada di peringkat ke-2 dengan 6 angka Sementara Lazio di posisi ke-10 dengan raihan 3 angka Sementara di pertandingan lainnya, Udinese kalah 0-2 dari Spezia Madrid vs Valadolid Vinicius menangkan Los Blancos Menjamu Valadolid di Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid tampil dominan sejak babak pertama Tapi serangkaian serangan yang dibangun gagal diselesaikan dengan baik Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta di menit ke-65 lewat aksi Vinicius Goal tersebut menjadi satu-satunya di laga ini Dengan hasil ini, Madrid naik ke posisi 3 Sementara klasemen Liga Spanyol dengan 7 poin dari 3 laga Sedangkan Valadolid belum beranjak dari urutan ke-18 mengumpulkan 2 poin dari 4 pertandingan Hasil La Liga hari ini Real Sociedad kalah 0-1 dari Valencia Getafe menang 3-0 atas Real Betis Huesca bermain imbang 0-0 dengan Atletico Madrid Villarreal menang 3-1 atas Alaves Dan Eibar kalah 0-1 dari LC Piala Liga Inggris Manchester City Gilas Burnley 3-0 Manchester City tampil sangat dominan kalah menghadapi Burnley di Turf Moor pada laga babak keempat Piala Liga Inggris Sterling membuka pun dipundi gol City di menit ke-35 Sterling lantas mencetak gol kedua di menit ke-49 Ferran Torres menegaskan keunggulan tim tamu dengan golnya di menit ke-65 Sejumlah peluang bagus lainnya didapatkan Manchester City Tapi gagal diselesaikan dengan baik Terlepas dari itu, 3 gol sudah lebih dari cukup untuk menghadirkan tiket babak perempat final Piala Liga Inggris Piala Liga Inggris Manchester United kebuk Brickton 3-0 Manchester United terlalu tangguh untuk Brickton saat tampil di Valmer Stadium Dread Devils membuka keunggulan jelang turun minum lewat Scott Mike Tominey Babak kedua berjalan mudah bagi Manchester United Dua gol berhasil dilesakan yang masing-masing lewat Juan Mata Dan Paul Pogba Brickton gagal memperkecil kekalahan hingga laga tuntas Dan harus menelakkan tiket perempat final ke MU Di laga lainnya, Everton mengalahkan West Ham 4-1 Manchester City masih jauh dari ideal Manchester City menang 3-0 saat bertandang ke Truthmore Tim besutan Pep Guardiola itu jelas mendominasi pertandingan sejak selepas kick-off Tapi penampilan keseluruhan dinilai Guardiola jauh dari level yang seharusnya bisa ditunjukkan City Absennya sejumlah pemain diakui menghambat progres tim Penting untuk kami tidak kebobolan dan tim bermain bagus secara umum Kami masih jauh dari permainan terbaik kami Karena kami belum banyak latihan Ungkapnya kepada Sky Sport ikuti BBC Kami kehilangan banyak pemain 6 karena Covid Dan 4 karena cedera Tetapi selangkah demi selangkah Ketika squad kami penuh, kami akan lebih baik lagi Kalahkan Dortmund 3-2, Bayern juara Piala Super Jerman Piala Super Jerman mempertemukan Bayern Munich dengan Borussia Dortmund Duel bertajuk derklasiker ini tersaji di Allianz Arena Bayern mampu unggul 2 gol terlebih dahulu lewat Corentin Tolisso di menit ke-19 Dan Thomas Müller di menit ke-32 Dortmund mampu menyamakan kedudukan setelah Julian Brand mencetak gol di menit ke-39 Dan Erling Haaland di menit ke-55 Gol penentu di laga ini dicetak Joshua Kimmich di menit ke-82 Hingga laga berakhir, kedudukan tak berubah Sehingga Bayern sukses mengunci gelar Piala Super Jerman Rio Ave vs AC Milan, Rossoneri Pincang AC Milan dalam kondisi pincang saat bertemu Rio Ave dalam fase playoff Liga Eropa Pertandingan itu akan berlangsung di Estadio Dos Arcos Jumat 2 Oktober 2020, dini hari waktu Indonesia bagian Barat Milan tampaknya belum bisa diperkuat selatan Ibrahimovic pada laga ini Ibra harus menjalani karantina setelah dinyatakan positif virus corona beberapa hari yang lalu Ada pula Ante Rebic yang mengalami dislokasi Siku pada akhir pekan lalu Ada kemungkinan Rafael Leao bisa turun setelah sembuh dari virus corona Ini tujuan pertama kami musim ini Besok fase pertama berakhir dan kami ingin melaluinya Kami ingin perjalanan yang lebih lama di Eropa Ucap Yoli Barcelona serasa tim baru Hadiran pelatih baru Ronald Koeman juga membawa angin perubahan Barcelona dibuatnya lebih berotot Jika selama ini Barcelona terkenal dengan permainan cerdas dan flamboyan Koeman mau Barcelona lebih bertenaga Para pemainnya harus kuat beradu fisik Oh iya, Barcelona juga memaksimalkan pemain-pemain mudanya Salah satu penyebabnya kondisi keuangan klub yang lagi tak sehat karena dampak pandemi corona Keeper Barcelona, Marc-Andre Terstegen merasakan ada perubahan di tim Barcelona Baginya, Barcelona serasa tim baru Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!